Ropan, kebakanan, rapak indah, simpatan. Di jalan rapak indah, gang ramadhan, gang ramadhan. Bantuannya, tolong bantuannya. Gang ramadhan, gang ramadhan. Ya, langsung dong. Api kembali meluluh lantakan pemukiman di kota Samarinda. Kali ini dialami warga yang tinggal di jalan rapak indah, gang ramadhan tunggal, kelurahan Karang Asam Ilir, kecamatan Sungai Kunjang, Sabtu, 26 Februari 2022, sore hari. Kepanikan warga yang mengetahui kejadian tersebut semakin menjadi-jadi, karena letak rumah antara satu dengan yang lain berdempetan dan terbuat dari bahan kayu. Sehingga warga mencoba memadamkan secara manual dan berbagai cara untuk memadamkan. Di setelah itu sebagian warga mencoba menghubungin petugas kebakaran. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran merespons kejadian itu dengan menurunkan tiga armada. Bantuan juga datang dari Satuan PMK Swasta, Balakar Cana Samarinda, dan Relawan Gabungan. Mereka langsung bahu-membahu melakukan pemadaman dan pendinginan di titik lokasi rumah yang terbakar. Sekitar 40 menit kemudian, akhirnya api berhasil dibadamkan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Akibat kejadian tersebut, satu bangunan rumah bangsal dua pintu terbakar. Yang terbakar ini satu bangunan dua pintu. Total dua kakak atau empat jiwa yang kehilangan tempat tinggal, ujar humas di Sedamkar Samarinda. Harry menyebutkan, selama proses pemadaman pihaknya dibantu sejumlah relawan, serta delapan unit firetruck gabungan di Sedamkar dan PMK dan 20 mesin portable relawan. Kendalanya karena banyak warga yang berkerumun menonton di lokasi kebakaran, ungkap Harry. Diperkirakan api muncul akibat korsleting listrik, namun untuk kepastiannya masih menunggu hasil penyelidikan Polsek Sungai Kunjang. Unsur yang terlibat di lapangan Relawan Kota Samarinda, Disdamkar Kota Samarinda, Tim Medis Emeriency Medical Team, Babinsa, Babinkam Titmas, Polsek Sungai Kunjang, PLN Samarinda, Patroli Bit 110. Sumber data dilansir, Disdamkar Samarinda, It Samarinda, dan berbagai sumber. Begitu kura-kura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!